Ditambah lagi ada penekanan kata terakhir demi Tuhan garis bawah Yang artinya merujuk kepada pernyataan apa sih yang mau dikatakan Mami Eda Dia ingin share ke kita, pengen luapkan isi hatinya terdalam Viral loli anak Nikita Mirzani dimarahin sama Mami Eda Berita viral kali ini datang dari loli anak Nikita Mirzani guys Baru-baru ini viral potongan video live dari loli anak Nikita Mirzani Yang sedang dimarahin oleh Mami Eda guys Terlihat dalam video tersebut loli ini tuh sedang memakan roti atau sarapannya di pagi hari gitu guys Dan terlihat di ruangan tersebut itu masih banyak lampu-lampu yang masih menyala Nah di tengah-tengah video live tersebut terlihat Mami Eda ini muncul dan mematikan semua lampu di ruangan tersebut guys Sontak loli ini tuh kayak nyeletuk nih Mami Eda ini loli lagi live kok dimatiin lampunya gitu guys Dan yang bikin terkejut netizen gitu guys Mami Eda ini tuh nampaknya sedang memarahi loli Atau marah nih sama loli gara-gara tidak hemat energi gitu guys Karena energi di negara tersebut itu kan sangat mahal sekali gitu Mami Eda ini mengatakan kalau semenjak loli ini tinggal di rumahnya gitu guys Mami Eda itu jadi membayar mahal energi listrik sama air Jadi disini tuh kesannya itu Mami Eda tuh kayak nyindir loli itu boros energi listrik dan air gitu guys Sehingga Mami Eda ini membayar mahal atas listrik dan air tersebut Karena potongan video ini tuh viral gitu ya guys Jadi tuh netizen ini kayak beramai-ramai mengomentari tentang sikap loli yang tidak bisa membawa diri di rumah orang Loli ini dinilai seperti kayak tidak tahu cara atau tidak tahu adabnya bertamu di rumah orang gitu guys Yang seharusnya itu mengikuti aturannya mereka Ada juga nih netizen ini yang berkomentar kalau sebaiknya loli ini tuh kayak ngekos aja gitu Daripada numpang atau tinggal bareng sama orang lain gitu guys Tapi loli ini sepertinya tidak mau menanggapi komentar-komentar dari netizen tersebut gitu ya guys Loli ini tuh masih kayak tetap santui gitu guys Dan loli ini juga bersikap kalau ya wajar aja kalau Mami Eda marah sama dirinya karena dirinya ini salah Wah gimana ya tanggapan dari Nikita Mirzani atas video loli yang dimarahin Mami Eda ini gitu guys Gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya Dari cuplikan Viti ini terlihat sekali wajah Mami Eda tidak suka dengan sikap loli yang live sampai tengah malam Itu tiba-tiba lampu dimatikan Terdengar suara Mami Eda bilang listrik dimatikan terlalu malam tidak boleh Sejak loli tinggal di sini listrik air jadi mahal gitu katanya Nah mulai terasa kan kau pikir enak tinggal di rumah orang Kalau memang kau tahu diri ya dari live-livemu itu kan kau dapat banyak uang banyak gif-gif Ya kau juga punya kesadaran dong bayar listrik bayar air Lah kau pikir rumah nenek moyangmu Ya bantulah kalau memang kau dapat dari live-livemu itu Lama-lama orang juga muntah loh ya Lama-lama orang juga muntah Buat loli Sebaik-baiknya orang lain itu tidak baik Melainkan ibu kita sendiri Sebelum kamu sudah mengalami tinggal sama saudara Kakak sepupu Apa-apa serba salah Setai ini numpang loh Yang namanya numpang sama orang tidak ada enaknya Segalak-galaknya mulut ibumu seperti macan tidak ada makan Macan makan amaknya Dia cerewet judul segalak banyak aturan demi kamu Apapun demi kamu Karena tidak ingin ibu yang tidak baik Tidak ingin anak yang tidak baik juga Sejajat-jajatnya orang tua tidak ingin anaknya itu Seperti dia ingin ibu itu sukses Jadi kamu telah lebih baik Ibu moniki itu berjuang untukmu Jangan gara-gara setel Kamu berbaktilah pada orang tua Hargailah ibumu Matiin lampu saat loli live Katanya berair berlistrik mahal Memang benar mahal Ya begitulah hatinya Kalau seorang ibu, seorang ayah itu diwici Saat anak-anaknya peralihan dari anak-anak meluncur remaja Karena penasaran diluaskannya sebagai apa Begitu biasanya Tetapi balik lagi ke individu masing-masing Karena dia yang jalanin Dia yang melakui Dia yang merasakan Ya kan Teman-teman bagaimanapun Yang namanya Sebawel apapun seharusnya ibu Tercerawet apapun seorang ibu Pasti akan dapat hal-hal terbaik Sama anak-anak dengan petido Kalau dilihat dari kondisinya Tepanak-anak di Indonesia Di usia 16 tahun yang belum cukup umur Untuk hidup berpisah atau mandiri dari orang tuanya Begitu Ya kita mau hanya orang luar ya Yang gak tahu apa-apa ya kan Hanya melihat dari sisi covernya Seseorang mudah-mudahan penambahan terbaik Mudah-mudahan bisa kumpul kembali dengan maminya Seperti itu sih teman-teman Oke Pasian Dek Itu namanya Dia udah gak betah loh disitu Yee Lu menipulang ke hidup Ke rumah mak lu Lu leha-leha Nyalain AC 24 jam Mak lu gak pushing Bisa bayar Lu mandi air berliter-liter Nah Daripada lu di rumah orang Uuh gak enak lu Ntar makin aman Makin diungkit Ya Daripada kayak gitu Menipulang Ke rumah mak sendiri Walaupun mak lu kayak begitu Yee Oke Loli Rumah yang ternyaman di dunia ini adalah rumah orang tua kita sendiri Ya Kita kalau numpang di rumah orang itu harus punya adab juga Kita yang harus menyesuaikan diri sama yang punya rumah Bukan yang punya rumah Yang menyesuaikan diri dia ke kita yang sebagai penumpang Prinsip Koko ya Koko kalau pergi dari rumah Atau ada cekcok sama orang tua Gue gak bakalan mau numpang di rumah orang Apalagi di rumah temen atau kosan temen Gue lebih baik cari tempat tinggal Ya gue tinggal sendiri Mau sejelek apapun itu Oke Numpang sama orang itu Baiknya cuma di awal-awal Ke depannya itu pasti ada omongan yang gak enak didengar Yang salah bukan pemilik rumah Yang salah itu diri kita sendiri Saking diterima dengan baik Akhirnya kita gak tau diri dan gak sadar diri Itu loh paham ya Makanya neng gelis Cepet minta maaf sama si mami ya Namanya diem di rumah orang Di rumah saudara Di rumah siapapun Kalau gak bisa bawa diri Itu gak akan bener Beda sama ibu sendiri Mau bisa bawa diri Mau enggak Tetep ibu akan sayang sama kita Ya Cepet minta maaf sama mami Cepet sujud Ya Kasian tuh beliau udah nyokolahin dan lain-lain Ya Cepet sujud sama mami Bialin jelek di mata orang lain Jangan jelek di mata kamu Nah Itu mami kamu Cepet minta maaf Ya Soleh Cantik Biar berkah hidupnya Ya neng Terlepas dari apapun itu Hal yang paling gak enak adalah tinggal sama orang lain Apalagi bukan saudara ya Kita aja tinggal sama saudara Misalnya adek kandung ibu Itu banyak gak enaknya Karena gerak-geri kita itu diperhatikan Bahkan sesuatu yang hal sepilih aja dianggap salah Lebih enak ngekos sendiri walaupun kecil Ya Bukan berarti kita mencari kebebasan ya Tapi kita mencari ketenangan diri gitu loh Soalnya kalau tinggal sama orang itu Yang pertama kita harus ikuti peraturan yang ada di rumah itu Ataupun peraturan yang dibuat sesama Yang kita tinggalin Yang kedua Kalau misalnya ada masalah Ada something atau apapun Siap-siap kena usir ya Lebih enak ngekos Sumpah Walaupun kos-kosan kecil Misalnya 300 atau 500 ribu sebulan Gak apa-apa Kecil Hanya ada kasur aja misalnya Yang penting kita bener-bener nyaman gitu loh Daripada tinggal sama orang Bener-bener ngerasa gak enak Misalnya kita lagi tiduran Dia lagi masak Gak kita bantuin Kita gak enak Misalnya tempat halaman kotor Atau apa Gak kita sapuin Kita gak enak gitu kan Jadi serba gak enak deh pokoknya Udah mulai ngeri-ngeri sedap nih Sendirannya Mami Eda Ya kan Aslinya nih anak Udah mulai mikir Kena deh Otaknya udah mulai jalan Ada rasa malu sebenarnya Sementara live Lampu dimatikan Nah kalau kita mau denger lagi Kata Mami Eda Dia suruh Untuk buka pintu Karena semenjak Loli tinggal disitu Air sama listrik Bayarnya mahal Jadi ente kudu peka loh Loli Ditambah lagi ada penekanan kata terakhir Demi Tuhan Garis bawah Yang artinya merujuk kepada Pernyataan apa sih Yang mau dikatakan Mami Eda Dia ingin share ke kita Pengen luapkan isi hatinya terdalam Bahwa Kata demi Tuhan itu Menyatakan dia Tidak mengadi-ngadi Emang manusia itu punya hati nurani Yang terdalam Tempat berkembang biaknya Kata empati Dan rasa Nah yang perlu ente pelajari Empati seseorang Di dalam hati Harusnya tak berbatas Tapi dia akan merubah dirinya Menjadi sosok Dajal Ketika dia udah bosan Kedewasaan seseorang itu Bukan dari usia Orang sebagian orang bisa memahami Cara ente nanggap Sesuatu persoalan Memang masih ambigu Karena Masih remaja Beranjak dewasa Ya kan Disinilah pelajaran Yang harus ente ambil Mengasah kepekaan otak Kagak ada Hidup itu yang enak Seburuk-buruknya Emak lu Sedajal-dajal Dia bahkan lu mungkin Menganggap dia Mother of Saiton Dan lain sebagainya Mungkin Kagak pantas Umbar aib Ibu lu Sendiri Terus ente balik Emak gua juga begitu Kalau begitu ente tunjukin Kalau ente beda Sama emak lu Nyalahin nih Nyalahin loli Kagak Gua udah tua Gua bahkan lebih tua Dari emak lu Kita nih Para deterjen ini Cuma bisa Melihat Men-support Sesuatu yang positif Ye Ikut-ikut nge-justice Bahkan menghakimi Kalau ada yang berbuat salah Apalagi Ikut benci Kalau ada anak yang durhaka Atau sebaliknya Orang tua yang durhaka Ini nih power of deterjen Bebusa Iya kan Pesan kita nih Jangan sampai Jalur langit Ikut campur Tuhan bisikin ke lu Lu masih bisa Gua Bina kagak Kalau kagak Gua binasain nih Mau enteh Kena inget lol Di mata elu Ibu elu tuh Kagak ada Bagus-bagusnya Tapi dia pernah Merasakan sakit Yang luar biasa Ketika ngeluarin Kepala elu Jangan bicara Tentang gimana Dia ngebesarin Dia ngedidik elu Keluarin kepala elu aja Dia hampir mati Damai Damai aja Sama diri elu sendiri Banyak remaja Yang pemikirannya Tidak sesuai Dengan usianya Dituntut menjadi Dewasa Belum waktunya Karena keterbatasan Udah Saran kita pulang aja Kalau udah berasa zong Masa mau pulang nanti Kalau udah diusir Beneran Iya kan